Halo, jumpa lagi dengan kami Wartamati TV Langkah Los Blancos di kompetisi Copa del Rey musim ini masih akan terus berlanjut Usai kelahan Real Zaragoza di babak 16 besar saat bermain di Estadio La Romareda Camis kemarin Bermain dengan mengasai 58% ball position Serta 5 shoot on goal dari total 13 kali percobaan tembakan ke gawang Pasukan Zinidin Zidane berhasil mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor 0-4 Gol-gol di laga itu masing-masing dicetak oleh Rafael Varane di menit ke-6 Lucas Vazquez di menit ke-32 Vinicius Junior di menit ke-72 Dan gol Karim Benzema di menit ke-79 pertandingan Dengan hasil tersebut, Real Madrid akan berhadapan dengan Real Sociedad di babak kuartal final Yang akan dimainkan pada 6 Februari mendatang Tahun ini Toni Kroos genap berusia 30 tahun Namun hal itu lantas tak membuat performa sang pemain menurun Berhasil membuat 4 gol serta 8 asis sejauh ini di semua kompetisi Toni Kroos musim ini berada di salah satu musim terbaiknya selama berseragam Los Blancos Jika dibandingkan musim sebelumnya, di mana Kroos hanya mampu mengakhiri musimnya dengan catatan 1 gol dan 6 asis Di dua laga terakhir pekan ini, pemain terbaik Jerman 2018 itu Berhasil catatkan 3 asis di 3 gol peruntun Real Madrid Yang masing-masing di gol Nacho kegawang Valladolid Serta gol Rafael Varane dan Lucas Vazquez kemarin Kami tahu pemain yang kami miliki Kroos adalah contohnya Dan ia sangat baik Jelas Zidane Kemenangan atas Zaragoza di babak 16 besar Copa del Rey Merupakan laga yang menandai pencapaian luar biasa Marcelo sebagai pemain Real Madrid Pemain yang saat ini berada di musim ke-14nya di Bernabeu itu Saat ini telah mencapai 500 laga di semua kompetisi bersama Real Madrid Sejak debutnya pada 7 Januari 2007 silam Dalam 500 pertandingannya itu Marcelo berhasil memenangkan 345 pertandingan Dan mencetak 36 gol serta 94 asis 4 Liga Champions 4 Piala Dunia Antarklub 3 Piala Super Eropa 4 Gelar La Liga 2 Trophy Copa del Rey Dan 2 Piala Super Spanyol Adalah capaian fullback 32 tahun itu selama berseragam Los Blancos Kontribusi Marcelo telah berkurang musim ini Namun meskipun tidak dalam performa terbaiknya Marcelo telah menjadi yang terbaik di Madrid Tren positif Zidane di musim ini masih terus berlanjut Kemenangan timnya Dilar Romareda Pada babak 16 besar Kopadil Rikamis kemarin Merupakan laga yang ke-20 mereka di semua kompetisi musim ini Yang mereka mainkan tanpa kekalahan satu pun Sejak terakhir kali alami kekelahan dari Real Mallorca pada 20 Oktober lalu Real Madrid total telah memenangkan 15 pertandingan Dan 5 laga berakhir imbang sejauh ini Secara keseluruhan Los Blancos musim ini total telah memainkan 31 laga di semua kompetisi Dengan catatan 20 kali menang 9 kali imbang Dan 2 kali menelan kekarahan Serta berhasil menggawangkan 63 gol Dan melewati 15 laga tanpa kebobolan Musim 2016-2017 Adalah yang terakhir kalinya Real Madrid melakukan serangkaian pertandingan tanpa terkalahkan Real Madrid ob Zidane kala itu Tidak terkalahkan dalam 40 pertandingan berturut-turut Sebuah rekor dalam sepak bola Spanyol 100 hari telah dilewati Real Madrid musim ini tanpa kekalahan satupun 18 tim telah mereka hadapi di periode itu Dan tak ada satupun yang bisa kalahkan mereka UC memastikan satu tempat di babak perempat final Copa del Rey musim ini Setelah kalahkan Zaragoza pada KMS kemarin Real Madrid telah menutup bulan Januari mereka dengan sempurna Yakni dengan 7 kemenangan masing-masing di La Liga Santander Copa del Rey dan Supercopa di Espanya 3 kemenangan membuat mereka kini berada di puncak klasemen sementara La Liga 2 kemenangan antarkan mereka meraih trofi Supercopa di Espanya Dan 2 kemenangan mereka lainnya di Copa del Rey Menjaga asa mereka untuk trofi domestik itu Selama bulan Januari Los Blancos sukses membuat 16 gol Kebobolan 3 gol Dan 4 clean sheet 7 pertandingan telah mampu dilewati Los Blancos dengan sempurna di bulan Januari Dan tantangan berikutnya kembali menanti mereka di bulan selanjutnya Di bulan Februari Pasukan Zinidin Zidane kembali akan memainkan jadwal padat mereka Yaitu 7 pertandingan jika mereka mampu lolos dari babak perempat final Copa del Rey nanti Saat ini yang terjadwal adalah 6 pertandingan Masing-masing 4 pertandingan di Liga Satu di Copa del Rey Dan satu laga lainnya adalah lag pertama babak 6 besar Liga Champions Eropa menghadapi Manchester City Dan jika lolos dari babak perempat final Copa del Rey Maka satu match lainnya akan ditambahkan ke jadwal mereka Yaitu lag pertama semifinal Copa del Rey Yang akan dimainkan pada pertengahan pekan kedua nanti Persiapan terakhir tim Jelang laga menghadapi Atletico Madrid pada lanjutan Liga Santander Hornada ke-22 Yang akan dimainkan pada Sabtu besok di Bernabeu Telah selesai dilakukan di balde bebas Di sesi latihan tim hari ini tersebut Mariano Dias harus menyelesaikan pekerjaannya di dalam fasilitas pelatihan Sementara Marco Asensio masih dengan pemulihan cenderanya Edin Hazard sendiri telah bergabung dengan rekan-rekannya di dua sesi latihan terakhir tim 19 pemain Telah dipanggil oleh Zidane untuk laga menghadapi Atletico Madrid di Bernabeu Dan berikut adalah ke-19 nama tersebut Terima kasih telah menonton!